KG Gugus SDN 21 Sungai Ringin menggelar Perkembangan Satu Hari atau Persari Sabtu 14 September sebagai ajang selaturahmi dan untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak. Perkembangan Satu Hari atau Persari ini digelar oleh kelompok kerja guru dari Gugus Sekolah Dasar Negeri 21 Sungai Ringin Kabupaten Sekadau. Sebanyak 200 peserta yang mengikuti pesari ini terdiri dari perwakilan sekolah yang tergabung ke dalam Gugus SDN 21 Sungai Ringin seperti diantaranya dari SDN 47 Penanjung Sebagai Tuan Rumah, SDN 21 Sungai Ringin, SDN 17 Mungguk, SDT Arayan, dan SDB Selamat Riyadi. Nurul Aini selaku ketua KKG Gugus SDN 21 dan juga penanggung jawab kegiatan menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang selaturahmi dan untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak. Kami dari Gugus SDN 21 Sungai Ringin hari ini mengarahkan kegiatan persari di SDN 47 Penanjung. Dengan agenda kegiatan lomba, ada dua yang pertama lomba Yel-Yel dan lomba Riyaki 1. Setelah itu pada siang hari kami lanjutkan dengan Lintas Alam dan ditutup dengan Aki Lomba. Adapun kegiatan ini, ada gabungan dari lima Gugus. Yang pertama, Gugus SDN 20 Sungai Ringin, Gugus SDT, SBB, SDN 45 Penanjung, dan SD17. Harapan kami pada kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi di antara lima Gugus yang tergabung dalam KKG SDN 21 Sungai Ringin. Dan menambah kreativitas pada anak-anak dalam kegiatan pramuka. Semoga kegiatan ini dapat terus dilaksanakan pada tahunannya. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Organisasi Kewarcap Skadau, Bartolomus, menyambut baik kegiatan persari ini. Dia berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Dari Kabupaten Skadau, Mus Musin memberi tekan.